Di desa Kebun Kulim, Kecampatan Bugang Sakti, Kabupaten Musirawas, terdapat salah satu warga yang memanfaatkan lahar pinggir jalan untuk bercocok tanam sayuran. Sayuran kangkung yang ditanamnya tumbuh sumber dan menghasilkan. Sayuran kangkung merupakan sayuran yang banyak ditemui di Indonesia. Kangkung juga mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Terdapat salah satu warga desa Kebun Kulim, Kecampatan Bugang Sakti, Kabupaten Musirawas, yang memanfaatkan lahar di pinggir jalan untuk bercocok tanam sayuran kangkung. Sutarno adalah petani yang memanfaatkan lahar pinggir jalan untuk ditanami sayuran. Setelah masa panen, dalam seharinya mampu menghasilkan 100 ikat kangkung. Meski bukan usaha utama, Sutarno telah melibatkan diri dalam kegiatan ini selama 2 bulan. Petani kangkung mengatakan, untuk masa pemanenan dilakukan 14 hari dalam masa tanam. Petani kangkung mengatakan, untuk masa pemanenan dilakukan 14 hari dari masa tanam. Omset yang didapat dalam masa pemanenan sampai 1 juta rupiah dalam setiap periode panen, selama 14 hari sejak masa tanam. Dan untuk pemasarannya, Sutarno menjualnya di pasar megang sakti. Pada musim penghujan, kangkung tetap naik dan tumbuh subur. Pada musim penghujan, kangkung tetap baik dan tumbuh subur. Kembali dirinya menyampaikan, semoga usaha yang dijalaninya lancar dan dapat menambah luas tanaman sayur. Dan harapan kedepannya, semoga usaha ini terus lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Untuk harapan kedepannya gimana Pak? Usaha-usaha? Ini diperpanjang loh, karena usaha. Semoga lancar Pak ya. Iya, iya. Terus apakah ini menjadi... Muhammad Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan.